Kita balik ke informasi lainnya, pemisah rel kereta api tua di Jawa Barat jurusan Bandung CIWD di tahun 2019 mendatang disambut baik oleh warga yang tinggal di jalur rel kereta api di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Meski disambut baik, namun warga tetap meminta ganti rugi atas penggusuran tempat tinggal mereka. Di tahun 2019 mendatang, PT KAI yang berencana akan mengaktifkan kembali sejumlah rel kereta api di Jawa Barat. Salah satunya jurusan Bandung CIWD yang bertujuan untuk mendukung sektor pariwisata dengan menyediakan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata dan diharapkan juga dapat mengurangi kemacetan di wilayah jalur wisata Bandung Selatan. Kondisi rel yang kini sudah dicor dan lama tidak digunakan ini pun beralih fungsi menjadi akses jalan dan tanah berdirinya pemukiman warga. Membuat jalur rel kereta api tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dari tempat tinggal warga. Menurut seorang warga Firman Syah, jadinya setuju dengan akan diaktifkannya kembali jalur rel kereta api ini. Namun ia berharap pemerintah bisa memberikan ganti rugi atas penggusuran yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah. Di Kabupaten Bandung, jalur rel kereta api akan dioperasikan kembali mulai dari kawasan Majalaya hingga jalur selatan CIWD. Dengan dioperasikannya kembali jalur kereta api ini, diharapkan bisa mengurangi kemacetan di beberapa titik akses jalan warga dan juga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga. Rezitya Prasaca, Bandung TV